Terima kasih telah menonton Di perguruan rakyat di kemudian hari Di perguruan rakyat Tapi mungkin kurikulum Belanda Karena jangan lupa pada saat itu Sekolah adalah sesuatu yang sangat mahal Dan memang ada beberapa jenis sekolah Ada yang sekolah Belanda Lalu ada juga sekolah seperti kursus Misalnya sekolah Kartini Ada misalnya sekolah Taman Siswa Yang dibuat oleh Kiajar Dewantara Jadi memang banyak termasuk Madrasah juga ada Oh ini bukan Namanya adalah SD Perguruan Rakyat Sampai sekarang masih ada Dan memang Di kampung Melayu kecil Jadi memang sekitaran sana ya Zainul Arifin Iya Jadi dia juga terkenalnya Juga dari asal-masalnya Dari daerahnya situ Dipanggilnya adalah Tuan Guru Jenul Tuan Guru Jenul gitu Sebagai guru dan sebagai artis itu tadi Iya Jadi Malah sebenarnya itu Afiliasinya dengan PNI Dengan PNI-nya Bung Karno berarti Iya mungkin Iya Karena kakek saya itu kan sekolah gurunya Sekolah guru Belanda Oke Jadi saya masih Belum menemukan bukti Mengajar apa aja gitu Apakah bahasa Belanda Ataukah agama Islam Atau mengaji Atau apa saya kurang jelas Tapi yang jelas sekolahnya itu sendiri Adalah sudah berbau-bau nasional kali ya Namanya aja udah Perguruan Rakyat Dan sampai sekarang tidak dirubah Oke Masih ada Dan cukup memprihatinkan Bung Cokro Karena sering kebanjiran Dulu Elif Sekarang Sekarang sudah banjir Iya Oke Nah Kalau kita lihat Memang berarti Ini buat saya cukup menarik Karena gak banyak mungkin yang tahu Zainul Arifin ini Cukup ahli di dalam bidang kesenian Gitu Ini cukup menarik sih Buat saya pribadi ya Seorang tokoh Organisasi Islam Tapi Jago di dalam bidang kesenian Gitu Ini kan memang Gak banyak yang seperti itu Nah Setelah itu Kalau kita melihat Memang perkembangannya Bapak Zainul Arifin kan lebih banyak Di Batavia saat itu Setelah itu Apa yang mendasari Atau Bagaimana Ceritanya Kok bisa masuk Di dalam Pendirian Republik Indonesia tercinta kita ini Karena kan jujur Banyak juga dulu Kiai-Kiai mungkin juga Ada juga yang Yang tidak ikut terlibat Tapi Kiai-Kiai Zainul Arifin Salah satu yang ikut Terlibat Mendirikan Negara Republik Tercinta kita ini Nah Sumbangsi besar beliau ini Dimulanya dari mana sih mas Iya Jadi itu menarik sekali ya Dan memang betul Bung Cokrot Saya kira Belum terlalu banyak orang yang tahu Bahkan mungkin juga Santri-santri DNU juga banyak yang belum jelas ya Tapi kira-kira Seperti ini Jadi Setelah Kakek saya itu Menjadi da'i Setelah menjadi da'i itu Mulailah Kedengeran Namanya Karena apa Karena ketika dia menjadi da'i Dia itu Apa namanya Di HIS itu Ada mata kuliah Mata pelajaran Debat Berpidato Nah Kakek saya unggul Di bidang itu Dan juga karena Paseh berbahasa Belanda Dan berbahasa Inggris Jadi Menarik perhatian Dan kebetulan Saat itu Seperti apa yang Kei Haji Wahidah Asim Pernah bilang Bahwa DNU itu Kalau ingin mencari Seorang intelektual itu Seperti Mencari tukang es Di musim hujan Sangat langka Sangat jarang Di era itu berarti ya Oh iya Iya Dan itu DNU juga tahu Sejarahnya disebutkan Bahwa pada itu Masa yang berat Belum ada Generasi intelektual Yang intelektual ya Jadi masih bisa dihitung Wahidah Asim Muhammad Ilyas Termasuk kakek saya Seperti misalnya Wahidah Asim Kihai Haji Wahidah Asim itu Khusus belajar Berbahasa Belanda Gitu Juga beberapa kiai Tapi sedikit Gitu Nah Jadi Banyak menarik perhatian Kiai-kiai Di Surabaya Siapa orang ini Karena Disini Di Batavia Dia dihormati oleh Kiai-kiai Betawi Sampai akhirnya Zaino Arifin itu Menjadi ketua Majelis Konsul Artinya Dia kepala Kepala ulama Di Batavia saat itu Di Batavia Konsul Sebutnya Kemudian juga Pernah PBNU itu Mengadakan Muktamar Mengadakan Muktamar Kemudian Belum punya Ijin keramaian Kebetulan Daerahnya itu Masih termasuk Daerahnya Zaino Arifin Di Menes Di kawasan Banten Nah Dialah Yang Memimpin Sidang-sidangnya Dan Kiai-kiai Mulai mengenali Cakap Berbicara Pengetahuan Agamanya Juga Bagus Dan yang Lebih penting Bisa Menghadap Ke pejabat-pejabat Belanda saat itu Gementer Yang dimana Dia dulu pernah kerja Untuk mengurus Ijin-izinnya Sampai Kiai-kiai itu Secara Apa namanya Secara terang-terangan Memuji Bahwa Zaino Arifin itu Adalah Seorang yang Cakap Pandai Apa namanya Bisa Mengatur Gitu Nah itu Sejak itu Mulailah Dia itu Makin Dikenal Oleh Kiai-kiai Surabaya Dan Beliau ini Juga Bung Cokro Pernah Bekerja Sebagai Bukan bekerja ya Jadi Kegiantan sosialnya Adalah sebagai Pokrol bambu Jadi ketika Masyarakat kecil Terkena Sanksi hukum Kakek saya Yang membantu Kamu nanti Di pengadilan Bilang begini 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 Karena dia mengerti Bahasa Belanda kan Hukum-hukumnya Belanda Gitu Nah Dengan dasar Pengetahuan hukumnya Inilah Kemudian dia Membereskan Misalnya diantaranya Anggaran dasar Anggaran rumah tangganya GP Ansor Tahun 1940 Gitu Dan Dan Banyak lagi Gitu Dengan Kiaji Wahad Hasim Dan tokoh-tokoh ini Kiai-kiai yang Berpandangan modern Mereka Saling bahu-membahu Untuk memajukan NU Berarti waktu itu Bapak Zainul Arifin juga Bolak-balik ke Jombang juga Atau Sebenarnya pertemuan awal Dengan Kiai Haji Hashim Ashari Itu seperti Seperti apa sih Mas sebenarnya Nah itu yang saya tidak Temukan di sejarah Tapi kira-kira Yang saya bayangkan Adalah Ketika Kiai-kiai Batavia itu Memilih dia Atau Mempercayai Zainul Arifin Sebagai Majelis Konsul Itu kemudian Surabaya Tertarik Gitu Kemudian mungkin Dipanggil Atau bagaimana Saya kurang jelas ya Karena Saya belum pernah Menemukan Ininya Data-datanya Tapi yang jelas Yang saya tahu Adalah Muktamar NU itu Beliau itu Sudah Berperan Semua sidang-sidang Dalam Muktamar itu Kakek saya yang memimpin Kecuali Di hari Dimana dia harus Menghadap Kemente Untuk meminta Ijin keramaian Gitu Nah Jadi saya kira Sangat Apa namanya Ketika Ketika Dia mulai Dihormati Di suatu daerah Kemudian menjadi Menjadi Perhatian Surabaya Dan ini Yang saya kira Perlu diketahui Oleh orang banyak Bahwa Di PBNU itu Sebenarnya Anda gak harus Jadi orang Jawa Gitu loh Yang penting Anda Berbuat apa Gitu Bisa Berbuat apa Gitu Dan Dan kakek saya Juga Saya bukan orang Jawa Tidak Jadi NU itu Memang Saya kira Sangat Indonesia Ya Pada akhirnya Sudah berbineka Oh iya Karena juga Selain Kaya Ijin Zaino Arifin Banyak lagi Yang lain Misalnya Ida Ham Halim Dari Kalimantan Selatan Kemudian Ada yang dari Sulawesi Selatan Dan sebagainya Karena ini Ini juga Salah satu Yang menarik Juga Mas Bapak Zaino Arifin Ini Boleh dibilangkan Lahir di Sumatera Tapi mendapatkan Gelar Kiai Karena Kita tahu Seperti Haji Agus Halim Saja Tidak mendapatkan Gelar Kiai Hanya Haji Agus Halim Sebenarnya Kronologis ceritanya Seperti apa sih Mas Sampai Beliau Mendapatkan Gelar Kiai Yang memang Biasanya Itu kan Orang Jawa Yang mendapatkan Gelar Kiai Haji Itu kan Itu adalah Orang Jawa Ini sesuatu yang menarik Itu sebenarnya Ceritanya seperti apa Mas Sebenarnya Saya kira Kakek saya sendiri Tidak pernah menyebut Dirinya Kiai Karena Kiai Itu kan Panggilan masyarakat Ketika Seseorang itu Dihormati Dapatlah Ini Kiai Nah Kemudian Yang saya Melihatnya Adalah Contoh K.H.J. Hashim Asyari Pendiri NU itu Pernah Berkata Bahwa Siapapun Yang Berkhidmat Dinah Datul Ulama Adalah Santriku Sama Dengan Orang Yang Berhak Suatu Hari Nanti Menjadi Kiai Karena Terus Terang Aja Bung Cotro Kakek Saya Itu Memang Betul Kiai Tapi Tidak Punya Pesantren Dan Itu Sangat Langkah Jarang Sekali Anda Biasanya Menjadi Kiai Karena Anda Punya Pesantren Tapi Disitulah Kelihatan Bahwa Bidangnya Lain Gitu Kayak Contoh Menarik Tadi Bung Cokro Sempat Menanya Apa Sumbang Si Zainul Arifin Dalam Pendirian Bangsa Pada 17 Agustus Zainul Arifin Itu Tidak ada Di Jakarta Oke Karena Seperti yang Saya bilang Karena Sedikit Sekali Tenaga-tenaga Yang Berkompeten Itu Jadi bagi-bagi Tugas K.H.J. Wai Tasim Menugaskan Kiai Maskur Untuk ikut Di BPUPKI Sedangkan Kakek saya Sebagai Panglimah Hezbollah Waktu itu Ditugaskan Dan dipanggil Oleh Kiai Hasim Aswari Kemalang Oke Berarti bertukar Tempat Berarti ya Sebenarnya Tidak bertukar Tempat Bagi-bagi Tugas Iya Karena Kiai Maskur Kan memang Tinggalnya Biasanya Di Malang Iya Tapi Waktu itu Kakek saya Disitu Itu pun Dari situlah Keluar Resolusi Jihad Yang tembusannya Adalah Ke kakek saya Pertama Presiden Soekarno Kemudian Ke Jenderal Sudirman Kemudian Sesudah itu Ke kakek saya Dan Sebenarnya Juga Kiai Maskur Iya Karena Kiai Maskur Juga Salah satu Pimpinan Dari Ketua Barisan Pelopor Cabang Malang Juga Iya Jadi Bersama-sama Dengan Bung Karo Dan Dokter Muardi Juga Dari 1944 Setelah Berbagi-bagi tugas Kakek saya Jadi Belum ada Hezbollah Dan Sabirillah Berbagi tugas Ketika Mereka Sedang Mengadakan Latihan Latihan Menghadapi Perang Jadi Udah Dihitung Oleh PBNU Kemungkinannya Perang Atau Kita Tanpa Peperangan Oke Ternyata Diproklamasikan Orang malam Yang lagi berlatih perang Di malam Tidak tahu Gitu Sampai Ada orang kasih tahu Ya Udah merdeka loh Karena Tidak ada WA Group Saat itu Ya bener sekali Kira-kira seperti itu Dan Disitulah Kadang-kadang Saya pernah Dengar gitu Komentar orang Waktunya Kakek kamu Bapak bangsa kok Waktu 17 Agustus kok Tidak ada namanya Ya Itu Padahal tinggalnya Kebanyakan di Batavia Saat itu ya Di Jakarta Waktu itu ya Iya Dan Karena Kejadian itulah Menjelang 17 Agustus Jadi Sedak Hiroshima Dan sebagainya Mereka mengadakan Persiapan-persiapan Dan kakek saya Menuju malam Oke Untuk mengkoordinasi Apa Namanya Santri-santri Di sana ya Oke Nah kalau kita mundur sedikit Waktu Akhirnya Belanda Pergi dan Jepang Masuk ke Indonesia Itu peran dari Bapak Zainul Arifin Itu seperti apa sih mas Waktu di pemerintahan Jepang Saat itu Waktu kita dijajah Jepang Saya kira Yang paling signifikan Adalah Jepang itu Dari sebelum datang Menjajah Indonesia Itu Mereka sudah sangat tertarik Dengan Islam Oke Dia Mereka itu Tahu betul Bahwa Untuk menguasai Indonesia Mereka harus Menguasai umat Islam Oke Kita ketahui ini Dari Banyak sekali Opsir-opsir yang dikirim ke sini itu Memahami agama Islam Malah jelas-jelas Beragama Islam Oke Gitu Nah Kemudian Dari situlah Jepang itu Menyadari Bahwa mereka harus Apa namanya Lebih menekati Masyarakat Islam Karena terbukti 3A itu tidak berhasil Istilahnya Tidak menjagau Sampai ke Desa-desa terpencil 3A 3A ya Asia-Asia itu Asia Timur Raya itu Iya Oke Iya Ternyata tidak berhasil Mereka harus diterjemahkan Dengan yang lain Dan disitulah dimunculkan ide Bahwa Bahasa boleh Bahasa Indonesia Oke Bendera boleh Indonesia Raya sudah boleh Gitu Nah tapi Kemudian terjadilah konsesi-konsesi Jepang maunya ini Kita nawarnya ini Gitu Nah Yang menarik adalah Ketika mereka Akhirnya bilang Hey dong Kita Di Latih militer Nah itu Minta Ke NU Kei Wahid Hasim Menyatakan Bahwa Wah Kalau untuk Sampai sejauh itu Sepertinya mereka Tidak mampu Gitu Jadi untuk yang lokal Aja lah Padahal sebenarnya Itu adalah taktik Karena yang diincar adalah Santri Gitu Nah disitulah Kemudian Ide Laskaris Bullah itu Akhirnya Diajukan oleh Sepuluh Kiai Itu juga termasuk Salah satu Strategi Kemudian Diizinkan Gitu Walaupun Tidak dikasih Senjata Betul Tapi Semuanya Semua pelatihannya Yang lain Itu akan sangat berguna Nanti di Peperangan Berarti itu masih Di era Jepang Saat itu ya Laskar Laskar Hizbullah itu Berarti masih Di era Jepang Iya Tapi udah Tahun 45 ya Udah Februari Oke Udah mau Merdeka Sebenarnya Gitu Tapi Disitulah kelihatan Karena mereka Udah kepepet kan Apa Namanya Sekutu Udah mulai Nyerang Tapi belum Ada bom Atom Hiroshima Nagasaki Ucak-puncak Betul Itu di bulan Agustus Soalnya Iya Oke Jadi memang Aktifnya Bener-bener Fokusnya Dalam Perjuangan Itu memang Di NU Setelah Dan yang juga Menarik adalah Sebelum itu Dia ditugasi Oleh Pemerintah Jepang Untuk Membentuk Tonari Bumi Atau RT Sekarang Rukun Tetangga Jadi Keiji Zaino Arifin Itu adalah Bapak RT Indonesia Ketua RT yang pertama Di Indonesia Di rumahnya sendiri Di kawasan Jatinegara Gitu Dan Waktu beliau Menjadi Ketua RT pertama Rapat RT nya itu Yang pertama itu Dihadir oleh Bung Karno Dan Pejabat-pejabat Gue Sinkan ya Pejabat-pejabat Militer Jepang Saya Saya Kira Disitulah Pertama kali Zaino Arifin Berkenalan dengan Soekarno Oke Karena RT ya Mas ya Karena RT Akhirnya Diketemu dengan Bung Karno ya Iya Saat itu Datang Kemudian Apa namanya Resmilah Nah Karena RT Dibentuklah yang lain Organisasi pemuda Karam Taruna Sekarang jadinya PKK Fujinkai Dan sebagainya Dan turunan-turunannya itu Dari sinilah Nantinya Laskaris Bulah itu Dibentuk Digerakkan oleh Zaino Arifin Dan itulah Yang disebut Strategi Ngalah kita Sebenarnya Keliatannya Tapi sebenarnya Kita juga Menyiapkan Kemerdekaan itu Dalam arti kata Jangan sampai Jepang hanya Cuma Omdog Omong doang Harus Kita harus Merealisasikan Kalau perlu Kita Apa namanya Memaksa Selamat menikmati Selamat menikmati